Aku tidak terlambat ke sekolah, tiba seperti biasanya, turun dari angkot, melangkah menuju gerbang. Hei, sel, hei, menyapa beberapa teman sekelas, terus berjalan melintasi halaman, masuk ke lorong bangunan. Naik anak tangga, sekolah sudah ramai, beberapa murid berkerumun, entah membicarakan apa, tertawa. Rombongan anggota ekskul basket melintas gagah, sepertinya habis latihan pagi-pagi. Anak-anak kelas 10, murid yang memakai rompi UKS, juga kelompok-kelompok lain terlihat. Hei, sel, aku menoleh, rait mendekat, tersenyum. Hei, ra, aku balas tersenyum, kamu tidak berangkat jam biasanya, ra, atau berangkat bareng papamu. Aku naik angkot lebih awal. Sopir angkotnya resek, sel, maksa nyuruh naik, bilang aku pilih-pilih kalau naik angkot. Jadilah aku naik daripada jadi tontonan. Sopir angkot yang cerewet itu. Raib mengangguk. Aku tertawa. Kami biasanya naik angkot pagi di jadwal yang sama agar barengan, tapi sepertinya Raib terpaksa naik angkot lebih awal, tidak menungguku. Kami melangkah masuk ke kelas. Meletakkan tas di laci meja. Ruangan ramai, sebagian murid berada di kelas, mengobrol. Raib menoleh ke meja paling belakang. Menghela nafas pelan. Kamu rindu ya, ra. Hei, raib melotot. Aku tertawa, sengaja menggoda Raib. Meja itu sejak dua minggu terakhir kosong. Tapi Raib masih menatap meja itu setiap pagi. Ritual pagi setiba di kelas, sambil menghela nafas panjang. Kalau rindu mengaku saja sih, ra. Enak saja. Raib mendengus. Ke kantin yuk. Aku lapar. Tadi mama tidak sempat bikin sarapan. Papa juga berangkat pagi-pagi sekali, ada meeting penting. Wah, kebetulan, aku mengangguk. Tadi aku juga tidak sarapan. Mamaku tidak bisa masak. Bukannya mamamu pandai sekali masak, sel. Aku dan Raib melangkah di lorong kelas. Masih tersisa 20 menit sebelum bel masuk, cukup untuk sarapan ringan. Iya, masalahnya. Blendernya rusak. Korslet. Aku menyeringai. Oh, Raib hanya beroh pelan, tidak membahasnya lagi. Tiba di kantin yang ramai. Aku dan Raib memesan bakso dan teh botol. Semoga pertanyaan ulangan biologi nanti mudah-mudah. Raib berkata. Iya. Kamu sudah belajar. Sudah. Bab 10 sampai 13. Kan. Aku menggeleng. Bukan. Rah. Bab 14 sampai 16. Bab awal tidak ditanya lagi. Kan sudah pas ulangan harian. Kepala Raib terangkat dari. Eh. Mangkuk bakso-nya. Serius. Iya. Bab 14 sampai 16. Aku memastikan. Ya ampun. Berarti aku salah belajar dong. Raib mengusap dahi. Aku tertawa pelan. Menatapnya prihatin. Kamu gimana sih? Sejak pulang dari Sagaras. Seperti kehilangan fokus. Jelas-jelas Pak Gun bilang seminggu lalu. Ulangannya hanya bab-bab akhir. Makanya. Kalau rindu bilang saja. Aku menggoda Raib. Tidak lucu. Raib mengerutu. Aku wajahnya kesal. Satu. Karena menggodanya. Dua. Karena dia salah bab belajar persiapan ulangan. Maaf. Ra. Aku menghentikan tawa. Itu memang tidak pantas ditertawakan. Kasihan Raib. Kami melanjutkan makan di tengah suara. Tawon mendengung. Percakapan murid-murid lain. Satu. Doa terdengar tawa cekikikan entah dari meja mana. Ra. Kamu pernah bermimpi hal yang sama berkali-kali. Tidak. Aku bertanya. Raib mengangkat kepala. Maksud kamu bagaimana? Eh. Mimpi yang sama. Seperti mimpi pergi ke mal. Tapi terjadi berkali-kali. Sama persis. Raib terlihat berusaha mengingat-ingat. Menggeleng. Tidak pernah. Sel. Kembali mengingat-ingat. Bahkan aku malah lupa mimpiku apa saja. Memangnya kenapa? Aku mengangkat bahu pelan. Hanya bertanya. Sejak tadi sebenarnya aku hendak menceritakan soal itu. Tentang mimpiku. Tapi sepertinya itu tidak terlalu penting. Itu mungkin hanya mimpi buruk yang kebetulan datang berkali-kali. Besok-besok aku akan melupakannya. Lagi pula. Raib punya masalah sendiri. Aku tidak perlu menambahinya. Lihatlah. Teman baikku itu kembali termangu. Menatap rombongan anggota X School Basket yang melangkah masuk ke kantin. Terlihat keren dengan seragam kebanggaan mereka. Biasanya di rombongan X School Basket ini juga ada Ali. Masuk kantin sambil menyisir rambut kusutnya. Seragamnya basah karena keringat. Tapi bagaimanalah. Sejak kami pulang dari Sagaras. Tidak ada lagi Ali. Aku juga sedih sebenarnya. Karena meski menyebalkan. Resek. Si rambut kusut itu teman baikku. Kami bertualang kemana-mana sejak tahu tentang dunia paralel. Tapi Raib jelas lebih sedih lagi. Aku menatap wajah Raib yang masih termangu. Lantas menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya terjadi di Sagaras? Setelah kakek Ban mengizinkan kami masuk ke klan itu. Lantas Ali bertemu ibunya. Kenapa Ali tidak bersama kami lagi di klan bumi? Aku ingat sekali kejadian tersebut. Baiklah. Akan aku ceritakan. Dua minggu lalu. Di klan Sagaras. Ali. Ayo kita pulang. Raib berseru. Masih di kebun tepi danau itu. 30 menit berlalu setelah kakek Ban membawa kami bertemu Eli. Setelah Ali bisa bicara dengan ibunya. Ali. Yang berdiri di samping Eli. Terdiam. Kemudian menggeleng pelan. Heh. Pulang. Ali. Sekolah sudah menunggu. Kamu nanti dimarahi kepala sekolah. Dapat surat peringatan lagi dari guru BP. Kami yang repot. Ali masih diam. Aduh. Kamu menunggu apa lagi? Kita sebentar lagi ulangan umum. Ayo pulang. Ali menggeleng pelan sekali lagi. Aku sudah pulang. Ra. Ini rumahku sekarang. He. Raib berseru tidak mengerti. Raib menoleh kepadaku. Aku tahu apa maksud tatapan itu. Dia memintaku satu suara dengannya. Agar Ali segera pulang bersama kami. Aku menghela nafas pelan. Tapi bagaimana lagi? Ini memang rumah Ali sekarang. Aku sejak awal bisa menebak apa yang akan terjadi. Dan ini serius sekali. Bahkan sejak memulai petualangan menemukan gerbang sagaras. Aku sudah bertanya-tanya soal itu. Apa yang akan terjadi jika Ali akhirnya menemukan ibunya? Jawabannya sederhana. Yang terjadi adalah seperti yang aku saksikan sendiri. Bisa. Aku tidak akan pulang ke klan bumi. Ra. Tidak ada yang menarik lagi di sana. Sekolah. Tidak menarik. Pak Gun. Kepala sekolah. Pelajaran. Tapi di sini. Di sagaras. Aku bisa menghabiskan bertahun-tahun belajar pengetahuan dan teknologi. Aduh. Raib mengeluh tertahan. Raib benar-benar tidak menyadari implikasi serius dari perjalanan kami. Tapi. Tapi. Raib menoleh ke samping. Master B. Raib mengharapkan dukungan Master B sekarang. Karena Ali selalu menurut pada Master B. Ali harus pulang. Bukan. Master B menggeram. Mata merahnya berputar. Aku lebih suka si rambut kusut itu tetap di sagaras. Putri Raib. Setidaknya dia tidak akan diam-diam mencuri barang milikku. Aduh. Master B. Raib menoleh lagi kepadaku. Aku menelan ludah. Keputusan Ali sudah jelas. Bagaimana ini? Jari Raib mengepal. Aku tahu perasaan sedih Raib. Aku juga sedih. Setelah begitu banyak petualangan kami di dunia paralel. Tiang listrik dekat kantin roboh. Tamus yang menyergap di aula, klan bulan, klan bintang, klan matahari. Menghadapi si tanpa mahkota, lungku. Ali main basket, karyawisata, kejadian di Borobedur, saat Ali juga bersiap tinggal di sana dengan ceros. Aku ingat saat Ali bersedia menyerahkan sarung tangannya kepada ceros, bersiap tinggal di Borobedur. Tapi ini beda, Ali tidak terpaksa, dia punya alasan terbaiknya tetap tinggal di segaras. Ini rumahnya. Ali ada di sini. Ibu kandungnya. Aku sedih sekali. Jari Raib semakin mengepal. Aku tahu, sejak tadi Raib bertahan habis-habisan tidak menangis. Aku hanya bisa diam menunduk, tidak bisa membantu. Aku minta maaf. Ra, Sel. Ali bicara pelan. Aku tidak bisa pulang. Kebun itu lengang sejenak. Kabut putih masih mengambang. Dua matahari bersinar lembut. Suara burung yang terbang berarah. Kepal tangan Raib bergetar. Sekitar kami mendadak dingin. Seketika, astaga, kakek Ban berseru pelan. Dia merasakan energi hebat muncul di kebun itu. Ali menatap Raib. Ekspresi wajahnya ikut berubah. Waspada. Aku juga berseru pelan. Lihatlah Raib, dia tidak kuat lagi menahan perasaan di hatinya. Dia menangis. Emosi yang bergejolak di kepalanya mengaktifkan jutaan sel keturunan murni di tubuhnya. Sekitar kami seperti di kepung badai es. Langit di sekitar berubah gelap. Tidak ada lagi pemandangan indah. Awang hitam pekat terbentuk begitu saja di atas kepala. Gemeretuk guntur, juga sambaran petir berkali-kali. Di kepala Raib mendadak muncul mahkota terbuat dari es dengan duri-duri runcing. Fantastis, sekaligus menakutkan. Apa yang kamu lakukan, Putri Raib? Master B berseru, dia refleks mundur satu langkah. Juga kakek Ban, energi dingin itu seperti mengiris sekitar. Seperti ada miliaran jarum mengimpit kami. Mengabaikan rasa sakit di tubuhku, aku bergegas memegangi lengan Raib. Ini serius, apapun penyebabnya, lihatlah, tubuh teman terbaikku mulai terangkat dari tanah, satu jengkal. Raib, aku berseru, yang dipanggil tidak mendengar. Raib, sedih sekali. Petualangan kami di komet minor, pulau-pulau, menaiki kapsul ini. Ali yang meski menyebalkan tapi selalu ada bersama kami, saling membantu, bertengkar, tertawa. Kenangan itu memenuhi kepalanya. Dia tidak mendengarku, pakaian gelap Raib perlahan berubah menjadi baju sirah es dengan duri-duri runcing mengerikan. Tubuhnya semakin naik. Raib, hentikan. Aku berseru, tanganku seperti mati rasa. Raib sama sekali tidak mendengarkan. Aku mengaduh. Duri-duri dari baju sirah esnya semakin panjang, siap menembus tubuhku yang sejak tadi berusaha mendekatnya. Splash. Ali melesat lebih dulu, sebelum situasi semakin rumit. Tangan Ali segera menyentuh bahu Raib, tersenyum. Splash. Satria Sagaras nomor satu itu melepas teknik serupa seperti milik Afe. Cahaya hangat menyelimuti tubuh Raib, berusaha menenangkannya. Putri Aldebaran, Ali bicara, masih tersenyum, ini sungguh spesial. Aku sejak dulu bertualang bersama ayah Ali, ingin sekali bertemu dengan salah satu pewaris keturunan murni. Ali mengerahkan kekuatannya. Selimut cahaya hangat miliknya mulai menyebar, berusaha membungkus Raib. Tubuhnya bergetar. Tidak mudah melawan transformasi Raib. Tapi Ali adalah ksatria Sagaras nomor. Satu, sungguh menyenangkan akhirnya aku bisa menemuimu hari ini, putri. Menatap wajah cantikmu, menyaksikan kehebatan dari setiap sel tubuhmu. Tapi, ini situasi yang rumit, putri. Kamu mungkin belum terbesarmu mengetahuinya, kekuatan dikendalikan oleh emosi murni. Jika itu dilepaskan tanpa kendali, kamu bisa izinkan aku menghancurkan apapun. Memelukmu, enak. Raib menatap Eli, matanya basah. Tangannya masih mengepal. Tanpa menunggu jawaban lagi, Eli telah memeluk Raib erat-erat. Dengan pelukan yang tulus. Dia sungguh senang hari ini. Dia akhirnya bertemu dengan anaknya, Ali. Dia juga bertemu dengan Raib, remaja perempuan ini, spesial sekali. Cahaya hangat dari tubuh Eli membungkus Raib. Eli juga tersenyum kepadaku, menarik tubuhku. Ikut memelukku erat-erat. Kemarilah, Sally, petarung klan matahari. Aku juga sangat senang bertemu denganmu. Kalian berdua sahabat sejati, sangat spesial. Aku balas menatap wajah Eli yang bercahaya. Tubuhku yang sejak tadi seperti dingin membeku karena efek kekuatan Raib mulai terasa hangat. Satu menit lengang di kebun tepi danau tersebut. Langit yang gelap berangsur terang. Cahaya lembut matahari pagi kembali membasuh sekitar. Suhu udara yang dingin mencekam kembali hangat. Tubuh Eli yang masih memeluk erat Raib dan aku perlahan mendarat di antara tanaman. Eli perlahan melepaskan pelukan. Kami mendarat di depannya. Aku minta maaf, Tante. Raib bicara pelan, menyekap pipi. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tidak, Ra. Eli tersenyum, berkata tegas, kamu bisa mengendalikannya. Lihat, semua kembali normal. Aku memang membantu, tapi itu hanya sugesti menenangkan. Aku menghela nafas, menyaksikan yang sedih. Raib yang menunduk. Situasi ini terasa ganjil. Raib tidak tahu harus melakukan apa lagi. Ali sudah memutuskan tinggal di Sagaras. Raib tidak punya hak melarangnya. Ini memang rumah yang Ali cari sejak dulu. Ibunya masih hidup, dan di Aksatria Sagaras no. Satu, tadi Raib sedih sekali, dan entah apa yang terjadi, jutaan sel di tubuhnya melepas kekuatan yang tidak bisa wajah Raib dia kendalikan. Sekesal apapun Raib kepada Ali selama ini, Ali yang resep, sok, tetap saja dia merasa kehilangan. Apakah egois jika dia merasa sedih? Apa yang harus Raib lakukan sekarang? Ayo, Ra, kita pulang. Aku memutuskan melakukan sesuatu, menarik pelantangan Raib, mencoba mengambil Ali situasi. Jika kami harus berpisah, jika Ali memutuskan tinggal di Sagaras, maka harus dilakukan secepat mungkin agar tidak semakin menyakitkan. Raib menganggup pelan. Aku mulai melangkah pelan meninggalkan kebun itu. Diikuti Raib, satu langkah, dua langkah, aku mendadak teringat sesuatu, menoleh ke Batozar. Eh, Master B. Batozar yang masih berdiri di belakang balas menatapku. Hem, kemana jalan pulang menuju klan bumi, Master B? Aku bertanya polos, aku kan tidak tahu klan Sagaras. Kami bahkan belum sempat melihat-lihat sekitar. Aduh, jika saja situasinya tidak semenyedihkan ini, bahkan aku akan terpingkal sendiri menyadarinya. Tadi aku pede sekali mau mengajak Raib pulang, sekarang aku bingung. Raib hendak meraih buku PR matematikanya. Mungkin itu bisa membuka portal, kemana jalan pulangnya, Master B. Aku bertanya lagi, aku tidak tahu, Sally. Tidak ada teknologi klan lain yang bisa membuka portal keluar dari sini. Mereka memiliki teknologi enkripsi yang berbeda. Batozar menggeram, membuat gerakan tangan Raib terhenti. Benar juga, buku kehidupan milik Raib tidak berguna banyak. Izinkan orang tua ini membantu, nona muda Sally. Kakek Ban melangkah mendekat. Aku akan membuat portal agar kalian tiba di gerbang pertama. Lantas dari sana, kalian bisa melewati lorong berpindah menuju dasar lautan itu. Satria Sagaras nomor tujuh akan meminjamkan alat selang di ujung lorong agar kalian bisa melewati tekanan dasar samudera. Kembali ke klan bumi, terima kakek Ban aku mengangguk. Rute pulang kami telah ditentukan. Kakek Ban menjentikkan jemari. Tes, tirai transparan portal klan Sagaras terbentuk. Eh, apakah sewaktu-waktu kami bisa berkunjung lagi, kakek Ban? Aku teringat sesuatu, bertanya. Tentu saja, sepanjang kalian bisa melewati lima gerbang, bertarung melawan ksatria Sagaras, kalian bisa berkunjung. Itu peraturannya. Aku menyeka anak rambut. Aduh, itu artinya nyaris mustahil. Kalau begitu tidak usah. Tadi aku berharap bisa lebih mudah mengunjungi Ali. Seperti mengunjungi ceros di Borobedur. Jika harus melewati lima gerbang, hanya Master B dengan tombak pusaka yang bisa mengalahkan kakek Ban. Bagaimana jika di kesempatan lain justru Eli yang harus dihadapi di gerbang kelima? Itu tidak terbayangkan. Apakah tombak pusaka bisa menang melawan Eli? Kami izin pulang, kakek Ban. Aku pamitan. Hati-hati di jalan, nona muda Sally. Kakek Ban membungkuk takzim, Eli. Kami izin pulang, tante. Aku menatap, iya, Sally. Eli mengangguk. Raib di sebelahku sejak tadi masih menunduk. Tidak kuasa pamitan. Aku menatap Ali, si rambut kusut itu. Lihatlah, rambutnya mengembang tidak terkendali, padahal aku tidak diam-diam mengirim listrik statis ke kepala itu. Coba aku kirim, akan semakin kacau jadinya. Bye, Ali. Aku berkata pelan. Ali hanya diam. Dia sejak tadi juga mendadak membusu. Mungkin menyaksikan Raib yang nyaris kehilangan kendali karena sedih membuatnya ikut sedih. Dia mungkin tidak menduga itu akan terjadi. Aku membalik badan, menarik tangan Raib, hendak melangkah menuju tirai. Master B juga bersiap mengiringi, melintasi tirai transparan. Tunggu sebentar, Ali bicara. Aku menoleh. Juga Raib. Wah, apakah si Biancroc mendadak berubah pikiran? Ini Ali melangkah mendekat. Wah, apakah ada keajaiban? Ali bersedia melepaskan kesempatan tinggal di segaras. Tidak, Ali hanya melepas dua sarung tangan miliknya. Pusaka sarung tangan bumi. Tolong kembalikan kepada melanggeran dan melanggeram, sel. Aku tidak perlu memakainya lagi. Sejak kehilangan kekuatan dunia paralel, aku tidak akan berubah menjadi beruang pemarah. Ini milik mereka. Ceros bisa memulihkan kekuatan penuh mereka. Aku menghela nafas entah untuk yang keberapa kalinya. Ternyata Ali hanya menitipkan sarung tangan, bukan mendadak berubah pikiran. Raib kembali menunduk. Aku menerima memasukkannya ke ransel. Juga ini, Ali mengulurkan kapsul kecil, seperti kelereng. Ini apa? Sarung tangan, menerimanya. Ali, aku bertanya, menerimanya. Ini memori Ili yang aku ambil dari rongsokannya tadi. Aku menyimpan Ili versi terbaru di basement. Masukkan memori ini, maka dia akan hidup kembali. Maksudku, memorinya akan aktif kembali begitu melewati gerbang sagaras. Kalian bisa menggunakan Ili, jika besok-besok hendak bertualang. Juga benda-benda di basement, bisa kalian gunakan. Iya, aku memasukkannya ke ransel. Ali masih berdiri di depanku. Mengangguk, ada lagi. Aku menatap Ali. Ali diam, ludah. Menelan berpikir. Menimbang sesuatu. 15 detik terasa kaku. Terlihat ada pesan lain. Untuk pegawai di rumahmu, atau siapalah? Aku bertanya memastikan. Ali perlahan meraih sesuatu di sakunya. Untukmu, Ra, mengulurkannya ke Raib. Itu sebuah jepit rambut, terbuat dari logam. Dengan ukiran, itu jepit rambut yang indah. Tapi buat apa jepit rambut itu? Raib menatap Ali. Eh, kamu sering marah-marah jika aku menghabiskan uang kita saat bertualang, Ra. Saat aku membeli alat-alat, gadget di klan Komet Minor misalnya. Aku lupa. Aku pernah membelikanmu ini saat di kota Arcantum, sebelum muncul di acara televisi itu. Agar kamu tidak marah. Raib menatap jepit rambut di telapak tangan Ali. Tapi buat apa? Untukku tidak ada. Aku bertanya. Mencoba bergurau, memotong suasana kaku. Ali menggaruk rambut berantakannya dengan tangan satunya. Maaf, Sel. Aku hanya membeli satu. Uangnya telanjur abis. Lagi-lagi, jika situasinya berbeda, aku pasti sudah sibuk berehem-ehem menggoda Raib. Wah, ini jepit rambut spesial, hanya untuk Raib. Tapi karena situasi tetap tidak berkurang semilih menyedihkan, aku memilih menyukup lengan Raib. Sambil berbisik, ambil, rah, karena Raib tetap diam sejak tadi. Raib menatapku. Buat apa? Aduh, ambil saja. Buat kenang-kenangan atau apa kek? Aku memhujuknya. Tangan Raib akhirnya terulur. Dia menerima jepit rambut itu. Aku harap melupakanku. Ali bicara. Kalian tidak pernah. Tentu saja tidak. Tuan muda Ali. Aku tersenyum, mencoba memberi semangat. Kamu teman terbaik di seluruh dunia paralel. Susah melupakanmu. Ali menyeringai. Bye. Ali. Raib akhirnya bicara. Bye. Ra, Ali mengangguk. Batosar dia telah menggerung. Melangkah menuju tirai transparan. Satu detik, aku ikut menyusul. Juga Raib. Untuk terakhir kalinya dia menatap Ali, sambil menoleh, melewati tirai. Kakek ban membungkuk taksim melepas kepergian kami. Ali menatap punggung-punggung yang hilang di balik tirai. Lengang. Kebun di tepi danau itu kembali lengang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.